Nah gini dong, harga boleh naik, tapi memang ada improvement-nya, berasa. Jadi nggak cuma gonta ganti colorway doang. Yo, what's good? Aba Sisler Indonesia, balik lagi sama gue, Fairly Brainwars Dianak Basket Channel. Di video kali ini, gue akan ngebahas performance review sepatu basket Ardiles, AD1K. Dan menurut gue ini adalah sepatu basket Ardiles terbaik, dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket Ardiles yang lainnya, yang selama ini udah pernah gue review. Mari kita bahas mulai dari traction. Ini dengan translucent rubber, harusnya kalau di lapangan indoor kan jadi lebih gigit ya, jadi lebih gokil gitu. Tapi gue sih nggak berasa ada perbedaan dengan yang versi sebelumnya, versi yang biasa. Bukan berarti jelek, tetap tergolong, sangat amat bisa diandalkan. Semua manuver gue juga ter-cover dengan baik, nggak pernah ada yang sampai kepleset. Nggak bisa dibilang perfect juga, ada slip-slipnya dikit, tapi tidak mengganggu sih, tidak mengganggu pergerakan. Yang pasti bedanya tuh berasa banget, pas gue pertama kali pakai sepatu ini, masih baru gitu. Gue pakai di lapangan indoor untuk pertama kalinya, ini traction-nya bekerja dengan sangat baik gitu. Tapi begitu udah gue bawa ke sana-sini, udah pakai beberapa kali, udah pakai di lapangan outdoor juga, mungkin traction-nya juga udah lebih berdebu. Nah, begitu gue bawa ke lapangan indoor lagi, itu udah nggak sesadis yang pertama kali tuh, yang waktu traction-nya masih baru, masih bersih banget. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, performanya turun agak jauh kalau dibandingkan dengan di lapangan indoor. Terus juga di lapangan outdoor, jadi nggak konsisten gitu, kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak oke juga. Kadang-kadang slip-slipnya dikit, tapi kadang-kadang slipnya juga sampai bikin lumayan kepleset. Kalau gue lihat, traction-nya ini kan gampang ngangkat debu ya. Jadi semakin banyak dia ketempelan debu itu, kinerja traction-nya makin payah tuh, makin kewalahan. Nah, jadi abas kalian mesti perhatiin lapangan basket outdoor, tempat abas kalian main, apakah itu berdebu atau nggak. Kalau itu berdebu, itu abas kalian mesti rajin-rajin wipe off traction-nya Ardiless AD1K ini, supaya performanya jangan sampai payah. Nah, ada satu hal lagi yang gue notice, jadi traction-nya ini bekerja lebih baik untuk linear movement. Jadi pengereman dengan kaki depan, kayak jab step, stop and go, atau step back, itu kan lebih banyak pake stop-nya pake kaki bagian depan tuh. Nah, ini traction-nya lebih gigit tuh buat linear movement, tapi kalau buat lateral movement kayak crossover atau pengereman dengan kaki samping gitu, slip-slip-nya lebih parah, jadi lebih sering mengganggu manuver yang gue lakukan. Kemudian untuk durability-nya, so far so good, setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, ini traction-nya tidak ada yang terkikis, nggak ada yang botak juga, semuanya masih dalam kondisi yang prima. Bahkan traction pattern-nya ini kalau gue dorong-dorong, masih keras-keras sih, nggak melunak jauh gitu. Jadi kalau abas kalian pengen pake sepatu ini buat tempur di lapangan outdoor, menurut gue ini akan bertahan lama. Kemudian bahan rubber outsole-nya tidak squeaky. Heel-to-toe transition-nya juga termasuk smooth, bagian heel-nya dibuat cukup rounded, bagian tow-nya juga cukup rounded. Ada outsole yang di-cut out juga, langsung kelihatan midsole. Terus bagian tengah-tengahnya juga di-design ramping gitu, biasanya sih kalau yang desain outsole-nya ramping kayak gini, ini juga membantu heel-to-toe transition jadi lebih smooth. Ditambah lagi upper material-nya yang memang gampang banget nge-flex-nya. Jadi sepatu ini sangat amat cocok buat abas sekalian yang pengen main cepet. Next, untuk cushion-nya ini merupakan part yang menurut gue improve banget kalau dibandingkan dengan sepatu Ardiles AD1 yang general release-nya yang biasa kemarin itu. Bahkan menurut gue kalau dibandingkan dengan semua sepatu basket Ardiles yang selama ini pernah gue review, ini cushion-nya yang terbaik sih. Kayaknya Ardiles benar-benar abis-abisan buat bikin improvement di cushioning-nya. Jadi sebenarnya yang di-improve sama Ardiles itu bukan midsole-nya ini. Midsole-nya sih kalau gue lihat sebenarnya sama-sama aja ya sama Ardiles AD1 yang lama. Tapi yang lebih di-improve tuh adalah jerolnya sepatu ini nih, di atasnya midsole. Jadi tuh di atasnya midsole kan harusnya ada strobel board ya. Oke strobel board-nya ini diganti sama kayak bahan karet gitu dan mereka namain teknologinya E-Founds Plus. Nah si E-Founds Plus ini kalau gue lihat semacam bahan karet yang tebel banget gitu. Kemudian di atasnya E-Founds Plus itu ada Power Shock Insole. Jadi merupakan insole yang tebel banget juga. Nah jadi udah ada E-Founds Plus yang tebel, terus ada Power Shock Insole yang tebel lagi. Jadi kayak 2 insole tebel. Jadi kaki kita tuh tinggi gitu dari tanah, core feel-nya agak nggak dapet. Kemudian cushioning yang dihadirkan juga menurut gue kurang responsif ya. Jadi lebih banyak empuknya daripada bouncy-nya. Bouncy-nya tuh dikit banget lah perbandingannya kayak 90% empuk, 10% bouncy. Jadi nggak responsif, kurang enak sih kalau buat gocek-gocek gitu. Mana core feel-nya juga kurang dapet kan. Kemudian impact protection-nya juga menurut gue ya di tengah-tengah lah antara bagus dan nggak. Kalau buat abad sekalian yang masih muda-muda, yang yang blot, yang lututnya, dengkulnya masih pada bagus-bagus. Ini sih cushioning-nya udah cukup banget. Tapi kalau buat pemain-pemain tweer, apalagi yang udah pernah cedera lutut. Ini cushioning-nya agak kurang impact protection-nya. Gue pun ngerasain dengkul gue agak-agak nggak enak sih setelah pake sepatu ini dalam jangka waktu yang panjang. Nggak sampe bikin nyut-nyutan, tapi berasa ya agak-agak kecapean gitu dengkulnya. Nggak kayak kalau dapet cushioning yang oke kayak di sepatu Nike atau di sepatu Adidas kayak gitu lah. Tapi tetep gue apresiasi usaha dari Ardiles buat bikin cushioning yang lebih baik. Ini udah jauh lebih nyaman banget sih ketimbang sepatu-sepatu basket Ardiles yang selama ini pernah gue review. Dan gue cukup yakin ya si Abraham Damar Grahita mungkin selama ini pake setup cushioning kayak gini nih di sepatu Ardiles AD1-nya. Kayaknya kalau pake setup cushioning yang standarnya Ardiles AD1, nggak mungkin deh. Dengan gaya bermain dia yang sangat eksplosif gitu yang cepet terus juga. Wah itu kayaknya kakinya bakal tersiksa banget deh kalau pake setup cushioning Ardiles AD1 yang lama. Gue yakin dia pake setup cushioning yang ini sih. Tapi nggak tau ya, dia nggak konfirmasi langsung sih. Oke lanjut ke upper material. Perbedaannya sangat sedikit sih kalau dibandingkan sama Ardiles AD1 yang kemarin. Bahan meshnya juga kayaknya sama-sama aja. Synthetic leather juga masih sama-sama aja. Paling yang berbeda itu ada di strapnya. Strapnya ini jadi lebih premium menurut gue. Jadi lebih tebel dan lebih kepake sih. Lebih ngebantu kuncian juga. Terus material upper sepatu ini juga termasuk zero break-in time langsung enak di awal penggunaan dan juga termasuk bruitable. Selama pake sepatu ini kaki gue nggak pernah berasa kepanasan sih. Kemudian material translucent rubber yang di bagian heel ini juga bikin lebih cakep juga ya. Jadi keliatan lebih bagus lah, lebih mewah daripada bahan rubber yang di AD1 yang lama. Sisanya kayak material tali juga masih sama. Pake yang pipih-tipis kecil gini. Gampang lepas-lepas. Terus juga iketannya bisa ngendor sendiri. Jadi perlu banget buat abad sekalian ngikut talinya tuh double diikat mati. Padding lidah juga masih sama. Kayak yang lama tipis banget. Jadi pas gue ngencengin iketan tali sepatunya berasa ada yang ngeganjel gitu di pergelangan kaki depan. Kurang nyaman sih. Tapi untuk padded collernya gue cukup yakin di sepatu ini kayaknya padded collernya lebih tebel deh. Daripada di versi yang sebelumnya. Seinget gue versi yang sebelumnya nggak tebel kayak gini sih. Gue juga udah lupa. Gila itu sepatu udah gue review 3 tahun yang lalu. Men, video pertama anak basket channel. Gimana gue mau inget banget gitu kan. Tapi pokoknya yang di EDI 1K ini oke sih. Cukup tebel dan nggak bikin heel slip sih. Nggak ada masalah heel slip gue selama pakai sepatu ini. Next, untuk fitnya. Pada awalnya gue agak kecewa sama fitnya. Agak kesel gitu kenapa fitnya jadi berubah banget. Jadi karena sepatu ini ketambahan E-Found Plus sama Power Shock Insole. Kaki kita kan jadi naik tuh. Jadi fitnya jadi lebih sempit di sepatu ini. Padahal selama ini kalau gue pakai sepatu basketnya Ardiles. Itu fitnya gue selalu turun satu ukuran dari size Nike gue. Jadi kalau Nike gue 43, di Ardiles gue pakai 42. Dan biasanya itu masih longgar, masih kegedean. Tapi di sepatu ini tiba-tiba 42-nya jadi pas banget dong. Malah awalnya gue pikir kesempitan gitu karena one-to-one fit banget. Tapi ternyata seiring pemakaian mungkin insole-nya juga udah ngempes gitu kan. Terus juga bahan meshnya ini semakin melar. Akhirnya fitnya jadi enak banget. Jadi pas banget. So gue saranin buat abah sekalian ambil true to size sama in sama sizing Ardiles kalian yang sebelum-sebelumnya. Kalau udah pernah pakai sepatu basket Ardiles. Paling catetannya tahan-tahanin deh. Perlu waktu break in sedikit. Kalau udah break in, menurut gue ini fitnya jadi enak banget. Hal ini berlaku juga buat abah sekalian yang kakinya lebar ya. Jadi kalau sebelumnya udah pernah pakai sepatu basket Ardiles. Yaudah samain aja sizing-nya sama sepatu yang sebelumnya. Kemudian untuk lockdownnya menurut gue di sepatu AD1K ini jadi sedikit lebih baik daripada yang AD1 versi regular kemarin. Karena seperti yang gue bilang tadi, ini strapnya lebih berfungsi kali ini. Mungkin karena materialnya yang berubah, sehingga ketika kita narik strapnya ini berasa sih lockdownnya emang jadi lebih dapet. Ditambah lagi sama padded collernya yang tadi gue bilang lebih tebel daripada AD1 yang lama. Jadi memang lockdownnya berasa lebih enak sih di sepatu ini. Terakhir untuk supportnya, gue juga merasakan supportnya ada improvement kalau dibandingin sama AD1 yang dulu. Dikarenakan ada lapisan keras ini di bagian dalam si mesh materialnya ini. Di video initial review gue udah mention bahwa ada lapisan keras nih dibalik si bahan meshnya ini. Kayaknya di sepatu yang dulu nggak ada deh. Jadi kayak buat pengereman dengan kaki depan, itu udah ke support sama overlap outsole ini yang di bagian depan. Terus ada fuse overlay yang lebar juga. Udah gitu ada si bahan keras-keras ini yang ada di bawah mesh materialnya. Terus pengereman dengan kaki samping, itu juga ketahan karena ada bahan sintetik leather nih setengah ke belakang. Dan ada sedikit bahan keras-keras juga masih ada nih sampai samping sini di bawah mesh materialnya. Dan juga karena pengaruh strapnya. Jadi ketika strapnya ini dikencengin, itu juga memberikan support untuk lateral movement kita. Untuk support bagian heel, nggak ada internal TPU heel counter di sepatu ini. Keseluruhan material yang digunakan kurang support sih, kurang keras menurut gue. Ditambah lagi ada masalah, Evans Plus-nya sama PowerShock insole-nya ini kayaknya nggak nempel. Jadi kalau gue lagi hardstop, itu PowerShock insole-nya bisa geser-geser cuy dari si Evans Plus-nya. Jadi pernah ada satu position, gue lagi fast break, terus ada yang jaga, gue pengen crossover gitu cepet banget. Tiba-tiba gue berasa kaki gue kayak geser lumayan banyak gitu di dalam sepatu. Itu lumayan ketarik sih otot kaki bagian belakang gue. Terakhir gue seneng banget dengan kehadiran outrigger di sepatu ini. Meskipun kadang berasa kurang kuat, jadi outrigger-nya bisa ketekuk-tekuk gitu. Kemungkinan juga karena pengaruh midsole-nya ini yang mengempes, jadi outrigger-nya kayak ketekuk gitu. Tapi base-nya sepatu ini juga udah cukup lebar sih. Sehingga kalau gue mendarat kayak abis lompat gitu, berasanya stabil-stabil aja. Buat kayak melakukan berbagai manuver, itu juga berasa stabil, nggak oleng gitu. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Ardiles AD1K ini. So far gue sangat amat puas sih dengan performance yang banyak peningkatannya ini. Kalau dibandingkan dengan AD1 yang lama, jadi berasa worth it gitu. Bayar lebih mahal, tapi emang ya berasa sih ada improvement-nya. Dan buat sepatu ini gue nggak bisa ngasih link pembeliannya, karena memang udah sold out kan. Karena emang cuma diproduksi 1000 pair, dan kemarin katanya sold out. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel. Ayo bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber. Karena kalau sampai ke 10.000 subscriber, gue akan giveaway 2 pasang sepatu baru. Jadi ada sepatu Bowler Bro BB Pro 1, dan ada sepatu Ardiles AD1K ini yang baru juga. Dan jangan ketinggalan like, share, and comment. I'm Fetty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukan basket Anda minggu ini cukup.